. Viral tiga orang yang mengaku dari staff Intel Kejati Bengkulu ditangkap anggota reskrim Polres Mukomuko pada Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2022. Pagi, penangkapan ini bermula ketika tiga orang oknum ini mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan meminta sejumlah uang untuk biaya transport kembali ke Bengkulu. Dalam unggahan akun Instagram at birunya Rina pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022, terlihat anggota polisi meminta salah satu pelaku untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anggota Intel Kejati. Pihak Kejati Bengkulu lantas menanggapi video viral tersebut dan menyatakan bahwa ketiga pelaku bukan staff Intel Kejati Bengkulu. Dikutip dari keterangan unggahan, pihak Kejati Bengkulu meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terkait hal serupa yang membawa nama Kejati Bengkulu. Berdasarkan keterangan unggahan, ketiga pelaku yang mengaku sebagai staff Intelijen Kejati Bengkulu gadungan tersebut masih dilakukan pemeriksaan di Mapol Res Mukomuko. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!